itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NO jangan nanyanya ke Habib Rizik salah paham nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi pengulama Wahabi itu sama-sama si Abdul Qadir aja gak paham mereka mengatakan si Abdul Qadir musyrik firanda Andirja usia berapa sih berani yang mengusyrikan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki ada namanya Subhanbawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran tidak paham Sun Sun nah makanya nggak usah heran mereka ini nggak paham apa-apa makanya kalau ada orang sholawatan juga nggak ngerti dia ngerti sholawat tipidrak ngerti sholawat sholawatan dia ngerti tahlil nggak ngerti tahli tahlilan nggak ada dalilnya tahlilan kan dalilnya bahasa Jawa orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an tahlil kalau belum dipakai kalau dipakai tahlilan yasin kalau belum dipakai kalau dipakai yasi sholawat kalau belum dipakai kalau dipakai sholawat tan sama seperti celana kalau dipakai nah kalau udah dipakai celana katoknya yang tinggal ini tinggal katok kan kalau uang duit kak duit tahlil ragelom tahlilan podok kalau duit kata ragelom kata nah mereka ini tahu sholawat tapi nggak ngerti sholawat kan bahwa kita ini menghantarkan mahabah dengan solawak dan makanya sampai ada orang rokok campi gak ngerti artinya akhirnya kok gembira ini khas islam di indonesia gak usah protes makanya orang-orang sini mampu menghantarkan mahabah kepada rosu hasilnya apa orang-orang yang penuh cinta pada rosu makanya solawatan ada yang joget-joget ada yang antasyamsun ini tanda cinta cinta itu pasti melahirkan gerakan yang indah lihat pacar dari jauh yes cinta rosu ya menghasilkan pujian-pujian antasyamsun antabat ronde wajahmu seperti purnama sampean protes dengan kalimat cinta dengan bahasa feke sampean yang kunselet hulu itu berlebihan masa cinta kok antasyamsun antabat padron kamu tidak mengenal cinta kalau bahasa cinta dilihat dari feke rusak semua dek sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku itu kalau dilihat dari ilmu feke ya musyrik makanya hati-hati semia itu sekarang orang lihat itu musyrik itu berlebihan antasyamsun antabatron ya robbibil muskova lu kalau orang cinta itu dek aku ingin hidup semati bersamamu matiku karena matimu hidupku karena hidupmu ayo musyrik tok ini kalimat lalu itu makanya jangankan bahasa mahabat dengan bahasa feke kuran dengan kuran kalau tidak dikasih ilmu bisa orang bisa konslet yang satu yang satu yang satu Quran dengan fakih bisa konslet kalau tidak dikasih ilmu di dalam Al-Quran tegas tapi imam syafi'i dengan tegas mengatakan dalam kawa idul usulnya apa kita gak lihat di dalam Quran tapi kenapa Ibnu Abwa'illah asyakandari nulis hikam pada bed pertamanya makanya sekarang banyak orang membicarakan sholawat dengan bahasa menggunakan ilmu feke gak nyambung malah sampian yang konslet bahasa cinta itu bahasa yang gak bisa dibahas inginku mati bila ta ingat desa ingin rasanya aku pulang ke rakim itu sampian bakasnya ribut masa kepalamu segede itu mau pembalik lalu itu bahasa cintanya Robi'ah al-Ajawiyah kepada Allah samian berani melakukannya gak akan denger cemiris kita ya Allah kalau ada nikmat buatku di dunia aku tidak butuh sama sekali serahkan pada musuh-musuhmu kalau ada nikmat buatku di akhirat nanti aku juga gak membutuhkannya serahkan kepada kekasih-kekasihmu kalau ibadahku karena aku pengen surga tutup surga itu dariku kalau ibadahku karena takut neraka buka neraka bakar aku di dalamnya tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu kepadamu jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku ini bahasa cinta makanya Roma-Irama ketika kehilangan kekasihnya punya bahasa cinta yang gak bisa dibakas apa bahasa cintanya Roma-Irama ku tahu rumus dunia musyrik itu masa kamu tahu rumusnya dunia oh ya Allah seorang perempuan ditinggal kekasihnya karena saking cintanya tidak tanya yang lain tapi langsung tanya kepada Allah pacarnya ada di mana seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu makanya kalau sudah berbicara cinta yang paling mampu menggambarkan adalah Ibnu Khathir dalam kitabnya Kisotul Ambiya menjelaskan tentang burung pipit atau manuk emprit kalau orang Madura bilang manuk kedi burung emprit itu jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgah sana Nabi Sulaiman dia lupa Nabi Sulaiman ini tahu bahasa bu hurung de emprit apa mas emprit I love you pret emprit laki-laki langsung naik hitam dan mengatakan de emprit aku cinta padamu jangan kau sepelekan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kan ku pora-porandakan kerajaan Sulaiman ini kan ku rebut mahkutannya aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu malu emprit sing segini Nabi Sulaiman yang mendengar betapa heroiknya kisah cintanya burung emprit cuma mengatakan satu kalimat walaprit lambimu burung emprit itu dengan pedenya mengatakan sambil senyum ya Sulaiman jangan begitulah mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi satu cinta nah ini kita memiliki mahabah-mahabah pada Rasulullah seperti ini maka Habib Ali Al-Jufri di Makkah disana menyatakan saya belum pernah ketemu orang-orang yang begitu cintanya pada Rasulullah seperti cintanya orang Indonesia artinya apa masa depan Islam di dunia nanti akan ada dari Indonesia nah itu terjadi karena sholawatan karena maulid karena kol akhirnya kita ngerti oh asal-usulnya sini oh dulu para wali makamnya disana kol disana kita kesana akhirnya orang Banyuwangi bisa cinta sama Gersi karena di Gersi ada makamnya Sunan Yiri bisa mencintai Tuban karena disana ada sepukunya namanya Sunan Bo bisa mencintai Demak karena disana ada makamnya Sunan Kalijoko akhirnya orang-orang seperti ini akan tumbuh cinta dimana jasad-jasad para gurunya bersemayam artinya apa secara otomatis dia akan cinta dengan tanah dimana gurunya bersemayam inilah landasan dasar cinta tanah air atau kubul wakon minal i maka gak ada santri kok jadi teroris gak ada suruh ngebom Surabaya gak enak sama makamnya Sunan ampel setiap hari ketemu kayak begini rukun ada apa-apa ngumpul ada apa-apa ngumpul yang kurang satu makanannya ya nah itu nanti ya ini amma bakdu ya ini baru ngukot dimasai nanti kapan-kapan tak jelasin lagi lebih panjang tentang maulid dan kelanjutannya ya Terima kasih.